Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Halo Assalamualaikum Welcome back to my channel Masih bersama Serity Channel Hari ini aku mau masak pare ya teman-teman Nah disini pare nya akan aku campur kuning ya teman-teman Kira-kira satu bungkus dan harganya 2000 rupiah aja Dan ini pare nya sudah aku belah seperti ini Ada pare putih dan pare hijau ya teman-teman Karena pare putih seperti ini sekarang sudah sangat langka ya Kalau disini kebanyakan hijau seperti ini ya Nah ini setelah aku bersihkan seperti ini Nanti akan aku iris-iris ya teman-teman Atau aku rajang Sebentar lagi ini sudah sebagian aku iris Seperti ini ya jangan terlalu tebal Dan jangan terlalu tipis ya Karena nanti kalau diremas itu akan hancur Kalau terlalu tipis ya Kan biasanya kalau masak pare tentunya di negara sana ya Waktu aku pernah bekerja di negara Taiwan Orang sana lebih suka kalau pare itu tidak diremas ya teman-teman Bahkan itu dibikin kuah ayam Atau ditumis Itu pare tidak pernah diremas-remas pakai garam Di sana dengan sangat original banget Dan di sana aku sangat suka banget ya Biasanya pare ini dimasak kuah ya Atau sop dengan kaldu ayam ya Nah ini sudah selesai ya teman-teman Aku mau tambahkan garam Jadi agak banyakkan buku Karena ini aku pakai garam yang lembut ya Kalau garam yang kasar itu lebih cepat Nah seperti ini Sudah cukup Lalu aku akan meremas-remasnya ya Karena biar airnya keluar Nah kita remas-remas ya teman-teman Jadi sampai keluar airnya Tuh seperti itu Kita remas-remas Dan setelah kita remas-remas Setelah lemas ya varinya Baru kita cuci berkali-kali sampai bersih Nah tuh lihat airnya banyak banget kan Itu yang pahit kan itu Jadi nanti kita buang dan kita cuci berkali-kali Nah ini sudah selesai Aku cuci ya teman-teman Ini keset banget Insya Allah nanti tidak pahit ya Nah ini sudah keset banget ya teman-teman Insya Allah ini tidak pahit ya Dan disini sudah aku persiapkan Ada satu bungkus tahu Kira-kira 2.000 rupiah Tahu kuning ya teman-teman Nah ini sudah aku iris memanjang seperti ini Dan disini juga sudah aku persiapkan Bumbu-bumbunya Seperti biasa Bumbu yang ada di dapur kita Tadi tomat dapat metik sendiri di belakang rumah ya Ada cabai rawit 5 biji aja Bawang merahnya kira-kira 7 siung Bawang putihnya 2 siung setengah ya karena berukuran besar Dan tomatnya tomat yang berukuran sedang aja 2 buah ya Dan ini sudah aku iris Ada tomat Bawang putih Bawang merah Dan cabai ya teman-teman Bumbunya sangat simpel sekali Tentunya gampang dicari Dan murah harganya ya Jadi yang penting masakannya mantap Nah ini juga akan aku tambahkan kaldu bubuk Dan kecap manis ya Disini aku memakai kecap warna hijau Jadi itu warna kecap kesukaanku ya Warnanya coklat Nah disini setelah bumbu-bumbu sudah kita siapkan Garam juga Nanti pakai tambahan gula putih Lalu kita panaskan wajahnya ya teman-teman Kita tuangkan minyak Secukupnya aja Masukkan bawang merah dan bawang putihnya Aku masak seadanya aja Yang merah-merah yang dimasuk Aku masukkan cabai Cunggu sampai Aromanya harum Nah setelah ini aku mau masukkan tahu ya teman-teman Jadi tahunya aku goreng Aku masukkan terlebih dahulu Jadi biar ada Mengenai seperti itu Masak sederhana Alat ini bisa melet Karena kali ini aku sendirian di rumah Jadi masak seadanya aja ya Tunggu sampai mengenai Aku masukkan pare ya Terima kasih telah menonton! Kita tambahkan air Bikin aja Harusnya paling mantap pakai teri ya teman-teman Karena ikan teri aku sangat alergi Jadi kali ini aku gak pakai ikan teri ya Jadi biar bebas jadi alergi Jadi masak seadanya aja Jadi sudah Jadi kita tunggu empuk ya Sebentar lagi ya Aku masukkan tomat Aku pakai tomat berukuran sergan ya Kira-kira dua belah aja Aku tambahkan disini Aduh 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 Garam Cukupnya oke Dila pasir Satu sedot setengah Selanjut disini ada kali wibu Aku pakai satu bungkus aja Karena garam terdapat Karena garam terdapat Jadi aku pakai satu bungkus Selur di bungkus ya teman-teman Merek aku aja yang penting mantu ini sayur kesukaan aku ya jadi gunanya air tadi jadi biar mempercepat apa itu parinya biar cepat empuk ya teman-teman karena dari airnya sendiri sudah keluar ya sudah dikeras banget kita tunggu sebentar lagi bisa tunggu sampai empuk pas suasannya mendung ya teman-teman jadi topet banget ya sayurnya seperti ini sederhana tapi negara ya jadi ini sangat sederhana banget itu banyak orang sebagian orang gak suka ya karena katanya ada pahitnya sebenarnya gak pahit sih pahitnya cuma sedikit karena udah dikeluarkan kadar pahitnya jadi lemas-lemas pakai garam lalu dibuang airnya dicuci berkali-kali sampai lemas ya jadi kemungkinan besar pahitnya sudah hilang aku rasa seperti itu ya teman-teman nah ini juga sangat bagus ya untuk yang satu superfensi juga ini sangat bagus ya makan ini nah ini tunggu sebentar karena parinya biar nah sebentar lagi aku akan masukkan kecap kecapnya yang warnanya coklat aja ya jangan yang hitam jadi biar selera makannya nambah ya kalau warnanya gak terlalu hitam gitu ini kecap kesukaan aku ya jadi kalau kurang bisa kita tambah ini aku cuma pakai satu saset aja jadi nanti kita tambah lagi kalau sudah benar-benar ikut kita tambah satu dihukus lagi ini sayur kesukaan almarhum ibu saya juga ya dulu ya suka masak ini jadi kangen orang tua dari kecil ditinggal orang tua aku guys nah tunggu sebentar lagi nanti bisa kita tambahkan itu ya satu bungkus lagi biar rasanya tambah mantul ini sebenarnya hari ini mau makan bareng sama kakak titik channel boleh mampir ke channelnya kakak aku namanya titik channel ya dia seorang pengajar yang suka makan pare ya ini hari ini mau makan-makan disana sih masukan sama sayur pare dia sangat suka banget biasanya dia di 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 dihukus di parut dia sangat suka rencana mau kesana jadi gagal jadi aku masak sendiri di rumah nah ini sudah aku masukkan pecak nah kita tunggu sebentar dan nanti terakhir aku mau masukkan bawang goreng ya teman-teman airnya agak menyusup lalu aku mau tambahkan bawang goreng udah matang deh pas banget hmm nah sekarang aku mau masukkan sedikit bawang goreng ya dan ini sudah cukup ini bawang gorengnya oke udah selesai lalu kita aduk selesai lah sudah matang ya teman-teman sudah bisa dimakan ini cuma kita teman-teman kompor kompor ya nah aku mau ganti taruh ke mangkuk ini ini hasil panen sendiri ya teman-teman jadi jadi tidak beli tadi pagi-pagi metik ke belakang rumah jadi tinggal beli tahunya aja seperti ini seperti ini seperti ini ya teman-teman cara aku mau masak pari pada siang hari ini tentunya sayur ini sangat sehat ya karena saya suka mungkin teman-teman juga suka ya dan bagi yang sudah subscribe aku ucapkan banyak rezekinya dan kesehatan selalu dan diberi keberkahan yang melimpah ya dan bagi yang belum subscribe subscribe ya karena subscribe itu gratis terima kasih teman-teman sudah mengikuti video aku salam sehat salam sukses sukses buat semua dan wassalamualaikum selamat menikmati